Ketika ratusan cacing hitam bekerja sama untuk membentuk makhluk besar Apa yang akan anda lakukan ketika melihat benda hitam besar menggeliat dari kejauhan? Sebagian orang mungkin akan merasa takut, jijik, dan tak mau melihatnya Tapi sebagian lainnya mungkin justru penasaran dan ingin mengetahuinya lebih jauh Seperti dilansir dari Daily Mirror, Rabu 17 Juli 2019 lalu Seorang gadis menemukan suatu makhluk hitam yang tidak jelas diketahui jenisnya Dari kejauhan, huan itu tampak seperti makhluk hidup tunggal Tetapi pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan sebenarnya itu adalah ratusan serangga Ini adalah saat yang aneh Seekor monster cacing hitam yang menggeliat di sepanjang trotoar terungkap Benar-benar menjadi masa yang menggeliat dari ratusan larpa serangga yang berperlaku sebagai satu individu Tori Silveira, 23 tahun, kemudian tertegun melihat makhluk yang membingungkan ketika menuju ke supermarket di dekat rumahnya di Santa Cantarina, Brazil Dia sedang dalam perjalan ke supermarket dekat rumahnya ketika dia melihat masa hitam besar di trotoar yang dituju Dia membungku untuk melihat lebih baik dan melihat bahwa itu adalah sekelompok serangga kecil yang belum pernah dilihat sebelumnya di sekitar sana Kesan pertamanya adalah apa itu? Dalam rekamannya, makhluk yang tidak diketahui itu membentuk kelompok sehingga mereka tampak menjadi entitas tunggal yang hidup Tapi dari dekat sudah jelas bahwa sesuatu hitam besar itu terdiri dari banyak individu Semuanya terpisah namun jelas bekerja sama Tori menggambarkannya sebaiknya ratusan malu panjang seperti cacing hitam dengan kaki kecil berangkat di atas satu sama lain Perlahan-lahan bergerak ke trotoar seolah-olah mereka bermigrasi ke daerah baru bersama-sama Tori masih belum sepenuhnya yakin jenis serangga apa mereka, berapa mengatakan ular, dan lain-lain mengatakan larva tawon, dan lain-lain Ahli entomologi di kebun binatang London memeriksa rekaman itu dan dapat menjelaskan mengapa makhluk itu bisa bergerak bersama Ternyata menurut seorang ahli, makhluk itu bergerak berkelompok agar lebih aman saat mencari makan Mereka mendapatkan kelindungan lebih dengan bergerak sebagai kelompok ketika mencari makanan Kata Dave Clark, pemimpin tim invertebrata Mereka mungkin telah mengubah posisi sarang yang akan menjelaskan mereka berada di tanah dan mungkin berkumpul bersama sebagai reaksi defensif Mereka tidak agresif, hanya berusaha melindungi diri mereka sendiri Dan sementara jenis serangga tidak dapat diidentifikasi secara pasti dari video saja, tim Clark berpikir mereka mungkin sudah menebaknya Tim percaya ini adalah larva lalat capung atau softline Seperti semua video, mereka tidak dapat menjamin ini adalah apa adanya Karena mereka tidak secara langsung di depan untuk bisa diperiksa Tetapi inilah diakini oleh tim invertebrata di sana, di ZSL Lala capung ditemukan di seluruh dunia Dengan keluarga terbesar dari mereka ada resetya benua kecuali Antartika Petina dapat bertelur hingga 90 telur sekaligus dan serangga dewasa biasanya hidup selama 7 hingga 9 hari Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!